ini pancing ini berapaan bro 100 100 oke baik oke enggak ikin ini nggak metrik emang ininya bu sama ayah tanggo ya ini beda-beda ya ini tanggo ada aja berapa 14 oke kita mencoba membuat umpan yang sangat mudah pembuatannya ini kita masukkan langsung wadah lalu kita masukkan air panas kita aduk-aduk umpan tersebut buat teman-teman teman-teman yang baru memulai hobi mancing silahkan ikuti saja tutorial ini semoga bermanfaat teman-teman ini Pak Ikin ini dapat kita beli di toko-toko pancing baik itu untuk pemancingan-pemancingan dari lokasi-lokasi tempat pemancingan banyak sekali dijual itu lumpan-lumpan seperti ini ini kita aduk terus hingga rata Pak Ikin ini teman-teman bisa juga memakai HD bisa juga memakai border dan lain kita pakai Pak Ikin saja semua merk-merk yang ada itu cukup bagus lalu kita buka sekaling sambel kita masukkan sekaling sambel jadi teman-teman bisa pakai satu sambel atau bisa juga setengahnya ini sambel yang kecil ya atau teman-teman juga bisa memakai deho silahkan saja itu semua sama saja yang penting itu beraroma tuna jadi ini kita tidak perlu memerlukan esen lagi ya karena untuk pemakaian sambel itu itu bisa lebih bagus dibanding dengan tuna karena umpan ini kita campur saja berserta dengan minyaknya kita masukkan terus kita aduk-aduk hingga rata terus lalu teman-teman bisa juga nanti apa diaduk dengan rata terus nanti kita nggak usah ragu-ragu minyaknya langsung saya dimasukkan semuanya semuanya kita aduk hingga rata kita siapkan ini jempol itu kita pakai seperti saja kita pakai seperempatnya saja dengan empat ini banyak kalau dipakai seperempat saja teman-teman harus pas-pasan untuk menakar umpan supaya tidak terjadi apa ya mubazir di saat umpan itu kita pakai karena sayang sekali ya mubazir karena kita hobi memancing itu di suatu saat kita mau memancing lagi umpan tersebut masih bisa kita pakai untuk mancing untuk mancing itu mancing apa harian ataupun mancing lomba kita aduk saja hingga kita benar-benar akan oke teman-teman bosan-bosan untuk mengaduk umpan terus kita aduk lalu siapkan sepukus velet ini teman-teman terserah mau pakai satu langsung atau setengahnya karena supaya tidak mau bajir pakailah secukupnya saja pelet ini hanya untuk pengharum ya jadi tidak perlu banyak-banyak cukup seperempatnya juga teman-teman mau banyak silakan setengahnya tapi itu semua sama saja untuk membuat umpan ikan kita tidak perlu ragu-ragu karena dalam begitu saat nanti di lapangan di empang kadang itu situasinya berbeda kita tinggal menambahkan saja kalau seandainya teman kita dirasa kurang bagus ya tinggal tambah pelet ini teman-teman bisa memakai pelet jitu atau pelet 781 ya ini hanya untuk se untuk pengharumnya saja artinya ini sudah cukup bagus tanpa pelet pun tapi pelet kita pakai untuk merangsang ikan untuk cepat memakannya kita aduk saja hingga benar-benar rata dan benar-benar kalis oke nah ini seperti ini kampurannya agaknya terus kita aduk tinggal rata oke kita oke kita siapkan umpan ikan pelet juga tapi ini bagian dari pelet putih nah kita pakai pelet ini secukupnya saja ya ya umpan ini bagus sekali untuk pembuatan umpan ikan emas apalagi ya kita buat umpan ini dengan campuran-campuran yang biasa dipakai untuk umpan-umpan ikan baik itu untuk harian lomba atau enggak sama semoga ini bermanfaat buat teman-teman ini kita aduk saja umpan putih ini sampai benar-benar kalis jadi teman-teman bisa praktekkan saja di rumah silahkan nah ini sudah bagus nanti kita pakai kino ya teman-teman jadi teman-teman jangan lupa seandainya tidak ada itu bisa pakai mie ya sebaiknya pakai kinoi yang biasa dijual umpan-lumpan teman-teman kita aduk sampai rata benar-benar kalis oke kita siapkan kinoi ini kinoi untuk pengeras pengeras ini biasa dipakai untuk umpan-lumpan yang masih lembek jadi kurang bisa untuk dibulat-bulatkan oke kita buka nah setelah itu kita masukkan ini cukup ya sekedarnya saja supaya umpan kita mengeras nah ini sudah mulai menyerap air-air ya ke dalam kinoi terus kita aduk hingga benar-benar jadi teman-teman yang baru memulai hobi mancing ini bisa dipakai buat teman-teman untuk umpan ikan apa saja baik itu untuk harian maupun teman-teman silahkan mencoba untuk dilomba tapi bisa juga nanti ditambahkan telur ya karena ini kita memberikan tutorial ini buat teman-teman yang baru memulai hobi mancing ini nanti pakai saja telur bisa dipakai putihnya saja untuk umpan ikan bawal dan kuningnya untuk umpan ikan emas oke setelah keras seperti ini nah seperti ini sudah tidak menempel lagi di apa di wadah ini nanti kita masukkan ke dalam plastik tujuannya supaya untuk mempermudah kita untuk membawanya saja ya simple jadinya nanti teman-teman juga boleh di tapi ya plastiknya nanti harus dikeluarkan ya udara nah seperti ini sudah bulat lanjut lonjong bagus sekali bentuknya oke nah teman-teman nanti bisa dikeluarkan ya udaranya anginnya jadi dengan cara diturunkan saja ke bawah ini memang tidak terlihat karena kita salah mencatatnya seperti ini oke adik Pak Ikin ini nama ekstrik ini ma ini bu ma ini tengok ya beda-beda ya ini tengok ini ini nama ekstrik ini ini aja dua berapa 14